Pemirsa peringati hari jadi ke Bupatan Nganjuk ke-1085, PLT Bupati Nganjuk bersama warga Pegiat Pelangi Jalan Ahmad Yani mulai mempercantik Kota Nganjuk dengan melakukan gerakan pengecatan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi mulai mempercantik Kota Nganjuk dengan melakukan gerakan pengecatan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Nganjuk. Bersama warga Pegiat Pelangi Jalan Ahmad Yani, PLT Bupati melakukan pengecatan guna mempercantik Kota Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Kang Marhaen mengatakan bahwa pelaksanaan pengecatan Jalan Ahmad Yani dengan tema Pelangi Jalan Ahmad Yani tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian dalam menyambut hari jadi Kabupaten Nganjuk ke-1085. Tema Pelangi sengaja ia pilih karena rumah-rumah di Jalan Ahmad Yani tersebut nantinya akan dicat dengan warna yang sesuai selera pemilik rumah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memulai, memulai yang namanya gerakan pengecatan gedung atau toko ya. Karena Ayani kan kita sudah, kita branding menjadi pendistrian, menjadi ikon yang nganjuk. Maka perlu kita ajak bersama-sama masyarakat untuk apa? Bangun nganjuk bareng-bareng. Yaitu dengan apa? Dari awal kita pendistrian, yang kedua kita melakukan pengecatan semua nanti. Dari Ayani, dimulai di tahap pertama Ayani dulu. Kemudian nanti tahap kedua mungkin besok atau lusa. Pelaksanaan gerakan pengecatan dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yakni, pertama di Jalan Ahmad Yani. Kedua di seluruh lingkungan kecamatan Nganjuk. Ketiga di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Menurut Kang Marhaen, jika kota Nganjuk ingin memiliki daya tarik tersendiri, maka semua harus bersama-sama bergotong royong membuat kawasan kota menjadi cantik. Saat ini, kawasan yang sudah dirombak menjadi cantik serta sudah bisa dilihat, yaitu Slubung Food, Monumen Kemenangan, dan Icon Titik 0 Kilometer di Tugu Jaya, Stamba. Sementara itu, menurut masyarakat di sekitar Jalan Ahmad Yani, owner toko sumber listrik Liwijaja, Suryo Sunarko, pihaknya menyambut baik adanya gerakan tersebut. Liwijaja mengatakan bahwa warga Ahmad Yani harus percaya diri guna menyambut pemulihan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Jalan ayah ini, Pak. Bagaimana, Pak? Dukungannya atau komentarnya, Pak? Ya, ini satu sangat gratis sekali ya dari bapak-bapati. Bapak-bapati mana itu memulai layar kakaknya akan sangat luar biasa. Dengan adanya program ini, pelangi di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk, itu semoga akan membuat ekonomi semakin bergila, karena mereka akan semakin terah. Ya, tepikan pula selama dua tahun ini, seperti yang kita sama-sama tahu, kita diajar COVID-19 seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini sudah mulai bangkit dari ide-ide Pak Bapak-bapati yang beri lain. Hal senada juga diungkapkan warga Ahmad Yani, Dr. Gigi Roni, turut mengapresiasi gerakan pengecatan tersebut. Menurutnya, ikon Nganjuk itu tidak hanya di wisata seduduh, namun masih banyak ikon wisata lainnya. Ia berharap adanya inovasi dan gerakan itu dapat meningkatkan perekonomian Nganjuk. Keren, semakin bergerak. Mas optimis ya dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan? Kita sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah, nanti akan kita kasihkan edukasi dan himbauan kepada warga, serta kan pemerintah juga mau membantu, misalkan ada yang bangunan yang lama kosong, atau itu dibantu dicatkan, nanti menggunakan dana-dana apa, saya kurang paham. Tapi intinya, kita harus optimis, kalau setiap program pemerintah, kita bantu dupung. Untuk sementara ini swadaya, Pak? Apa? Untuk sementara ini biayanya swadaya, Pak? Kalau misalkan ini kan untuk seponggungan sendiri, Pak. Iya, rata-rata kita dupung, swadaya tidak masalah. Karena program ini luar biasa. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PLT Bupati Marhaen didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata Nganjuk, Asisten Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Nganjuk, dan warga penggiat pelangi Jalan Ahmad Yani. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi, Madu TV, Mawartakan.